Oke Genshin ya, 3 tahun dan gue disini akan ngebahas pengalaman gue bermain Genshin selama 3 tahun Halo para gamer miskin, balik lagi dengan gue Klerus Yang udah lama banget gak bikin video, mungkin udah berapa lama gue gak bikin video Mungkin dari ini kali ya, dari gue main di kontrakan kali ya Sampai gue bikin video lagi disini gitu Gue gak tau tuh udah berapa lama gue gak bikin video di Klerus But hey, I'm still alive, okay? I'm still playing game, I'm still membahas game Mungkin kalian tau beberapa tempat gue main yang ngebahas game itu dimana aja gitu Dan gue disini mau cerita tentang pengalaman gue selama 3 tahun bermain Genshin Dan apa aja yang gue rasakan Dan gue akan membahas juga fountain itu gimana gitu Tapi kayaknya porsi di video ini lebih banyak tentang fountain ya Oke selama 3 tahun bermain Genshin, gue merasa kayak Gue baru kali ini bermain game online yang komunitasnya hidup banget Oke, dulu ada PB, dulu ada Lusaga, segala macem gitu kan ya Dulu ada beberapa game online yang pernah gue mainin Tapi Genshin itu gue ngerasa kayak developernya dekat banget gitu dengan playernya Kayak setiap kali mau update-update, live streamnya rame Dan kita udah kasih tau apa segala macem gitu Mungkin karena the power of social media Dan mungkin bagaimana cara mereka memainkan social media Gue anjungi jempol banget untuk Genshin Dan tetap dan harus bertahan selalu kayak gitu Kayak memang dulu gue gak terlalu into sama game-game online juga gitu Mungkin dulu ada kayak game-game sejenis itu juga Tapi yang gue gak terlalu into gitu Tapi Genshin membuat gue live stream mereka tuh setiap kali live stream tuh Gue selalu kehook gitu Gue kayak anjir cepet rilis versi barunya gitu Gue pengen main gitu kan ya Dan gue main dari beta Kalau misalnya kalian tanya Dan gue nge-review waktu mereka beta Dan gue sama sekali tidak kecewa dengan Genshin pada set beta Walaupun kita tau kalau misalnya di beta selalu ada permasalahan apa segala macem Dan gue ngerasa tidak ada permasalahan Kecuali satu dulu waktu itu kita tidak bisa ada foto gitu kan Tapi gue minta waktu itu Satu titik dua dikasih Makasih loh Dan gue main dari beta mungkin gue orang yang Salah satu yang mempopularkan Ehe Tenandayo mungkin ya Karena di awal video waktu itu gue letak di-review gila Dan gue terkejut pada saat itu karena Genshin jauh melebihi ekspetasi gue dari apa yang gue pikirkan gitu dulu Sebelum waktu pertama kali gue denger sama Genshin Impact Apa sih Genshin? Gue gak tau arti Genshin itu sampai sekarang apa Genshin? What the hell is this? Dan kenapa harus ada impact di belakangnya gitu So gue masih berspekulasi dan Genshin itu mungkin kayak bahasa apa atau apa segala macem Tapi impactnya itu mungkin dari Cataclysm di story Genshin Cataclysm Mungkin ada nanti 5.0 atau sebelum 5.0 Mungkin nanti ada The Third Cataclysm Mungkin nanti ada Celestial War mungkin di Fontaine gue gak tau Tapi yang sekarang gue sampai sekarang gue belum ngerti tuh Genshin itu maksudnya apa tuh Ayo Mihoi nanti jelaskan Genshin itu apa namanya Kalau misalnya kita ada kesempatan untuk kerjasama Oke Oke gue mau bahas dari 1.0 dulu Yang dimana 1.0 itu adalah titik Genshin rame-ramanya banget Mungkin timing release yang pas banget waktu pada saat kita di rumah doang Kita gak bisa ngapa-ngapain dan kita suntuk banget di rumah Dan game yang bisa kita mainin kan dulu cuma 3 Animal Crossing, Genshin Gue gak tau satu lagi apa Gue cuma kayak nambahin aja biar rame Karena yang gue mainin lah Animal Crossing, Genshin Animal Crossing, Genshin That's only game that I play when Pandemi 3 tahun yang lalu Dude It feel yesterday Thank you Genshin udah membuat gue bisa melewati pandemi Dan hari-hari jelek di pandemi dengan ceria gitu 1.0 kita banyak banget update segala macem Berfokus di Monstat dan Liwei Banyak event-event yang bagus Dan Genshin berusaha untuk update terus-update terus Game-nya 1.2 waktu itu ada Lenten Rewrite 1.1 terus titik 2 gue lupa Lenten Rewrite Yang jelas Lenten Rewrite itu adalah event terbaik yang pernah gue mainin pada saat di versi 1 Dan Yulah Di 1.1 gue gak terlalu banyak ingat Tapi gue ingat banget waktu itu gue hype banget sama Artartagili yang keluar Mana skill-nya segala macem gitu kan ya waktu dia ganti senjata, story-nya Gue seneng banget sama Genshin di 1.0 Kita pindah ke 2.0 yaitu Inazumai Dimana gue mungkin beberapa kali gue mungkin ada sedikit kayak bilang Dimana gue gak terlalu suka sama musik Inazumai Bukan karena jelek tapi karena ya bukan selera gue aja musik Inazumai gitu Bagus 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 musik Inazumai bagus apalagi musik yang di pulau yang ada kita lawan yang besar itu Yang elektrik yang besar itu untuk materialnya Raiden Shogun gitu Itu gue suka banget battle-nya, bus drop-nya leave anything and do the bus drop Abis musiknya tuh keren banget gue menurut gue Tapi kayak gue gak tau gue kayak bukan favorit gue aja gitu Bukan favorit, bukan jelek ya bukan favorit gue aja gitu Tapi musik La Signora, battle La Signora itu wow Gila cuy, cuy gila cuy sumpah itu gila banget Dan versi 2 2.8 mungkin ada sedikit permasalahan yang tidak bisa kita abaikan Yaitu banner Ayaka Tapi gue ngerti kenapa banner Ayaka dulu tuh sampe lama banget Mungkin karena ada permasalahan di kantornya segala macem Mungkin kan waktu itu lagi masa-masa pandemi juga gitu Jadi kita, gue menghargai keputusan yang dikeluarkan oleh MiHoYo gitu Dan gue waktu itu sempat mendefense MiHoYo atau HoYoverse Yang mengeluarkan momen itu, memulakan event itu Dan pada saat itu agak sedikit delay, progresnya segala macem Dan itu keputusan yang tepat Daripada memaksa Genshin harus memiliki update segala macem Yang dirush dan hasilnya tidak baik Seperti beberapa game AAA yang sekarang Mereka memaksakan untuk gamenya harus keluar cepat Tapi tidak melihat bagaimana outputnya nantinya MiHoYo itu pintar Untuk meng-haul update Biarkan update-update itu selesai dulu Dipolish dulu segala macem Baru dikeluarin Dan makasih untuk skin Skin caking gue suka banget Apalagi skin ningguang Makasih Versi 2. itu menurut gue story terbaik ada di Kazam Yaitu pada saat event 2.7 sama 2.8 Itu menurut gue pick dari story Genshin pada saat di Nazuma gitu Mungkin storynya si Kazuha juga Tentang kawannya atau tentang abangnya itu bagus banget Dan animasi pada saat kita ketemu Raiden Waktu sebelum kita ketemu Raiden yang asli gitu kan ya Itu menurut gue Gue ngerasa kayak gue lagi nonton film kolosal Anjir itu keren banget sumpah Oke 2.0 mungkin itu Gue gak bisa bahas semuanya Kalau bisa gue bahas semuanya Ini video satu jam gitu loh Mungkin ada nanti video sendiri Yang harus gue scriptin lebih dalam lagi Oke sekarang kita ke Sumeru Atau 3.0 ya Dimana gue sempat bikin video Gue seneng banget sama Sumeru Musiknya For Armos Itu the best menurut gue Tapi yang lebih the best apa? Yap Yu Peng Chen The Legend Makai Fibonacci Untuk tempo Pada saat gue denger Wawancaranya kan Wawancaranya itu Waktu itu pake bahasa Cina Dan gue waktu itu belum terlalu ngerti bahasa Cina Tapi dia bilang ada Fibonacci Gue denger kata-kata Fibonacci Nih orang pake ketukan Fibonacci Untuk bikin musik Tak 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 What the hell Nih orang gila banget Oh iya di 2.0 juga di acara onlinenya Di Yu Peng Chen juga main piano It's really good Kayak gue tuh tau gitu Siapa-siapa aja yang kerja di baliknya gitu It's fun It's fun Gue berharap lebih banyak lagi game developer Yang ngelakuin hal yang sama gitu Kalau misalnya gamenya tuh masih kayak berkelanjutan gitu Jadi kayak Lu dengan player lu itu Merasa dekat jadinya gitu Nah di Sumeru juga Story-nya Story Nahida Itu Ini Archon paling muda Archon bentuknya paling kecil Bentuknya Yang sejauh ini kita tau Beban hidupnya besar banget gitu Pertama Orang-orang Sumeru gak peduli sama dia Even Allah Hitam bilang I don't care Tell their kayak I don't care Mungkin Nilo mungkin yang paling peduli sama Rukadevata Terus Dia ditinggal oleh Rukadevata Tanpa harus menyiapkan diri dia dulu gitu Jadi kayak Ya lu bisa Tapi kayak Rukadevata yang asli Yang pertama kayak Ya lu bisa Gue udah ngapain Ya lu bisa gitu Tapi ya memang kondisi Rukadevata pada saat itu Memang mau gak mau harus meninggalkan DT-nya sebagai Archon And itu sedih banget Menurut gue tuh salah satu cutscene Yang gue kayak Gue waktu itu main di stream atau enggak Gitu gue lupa Menti gue kayak Gue nonton lagi Gue nonton lagi cutscene-nya gitu Kayak Ini sedih banget Anjir ini bocil Ini kasian banget Gue anjir Nahida gitu Gue tau umur 500 tahun gitu Cuman kayak Anjir lu Beban hidup lu tuh Berat banget Anjir gue merasa malu Gue kadang ngeluh sama hidup gue gitu loh Nahida kayak gini Bebannya gitu loh Dan dia juga gak terlalu tau Human emotion Segala macem gitu loh Di Sumeru itu terlalu Banyak event yang Terjadi gitu loh Terus juga di Sumeru itu juga banyak Kayak ada si Wanderer Yang bisa kita kasih nama sendiri Itu ide bagus banget Dan musik dari Wanderer itu gue suka banget Musik-musik Sumeru gue suka banget Sebelum kita masuk ke Fontaine Mungkin gue mau ngebahas dikit Tentang event-event yang kayak Gak ada di area lagi gitu loh Kayak misalnya Golden Archipelago Itu event yang setiap summer Gue tungguin Gue tungguin banget tuh Golden Archipelago 1.6 Golden Archipelago itu Oh my god It's really amazing It's really amazing gitu Gue suka banget musiknya segala macem Gue kayak di atas kapal gue cuma diam Terus gue ngerjain yang lain Gue dengerin lagu musik Archipelago Karena waktu itu Hoyo Mix musiknya Belum sebanyak sekarang Kalau misalnya kalian mau denger-denger lagunya Mungkin kalian bisa ke Hoyo Mix Atau kemana-mana gitu Sekarang udah banyak musik Genshin Yang ada gitu di internet gitu Dan itu official dari Genshin Yang sendiri yang rilis gitu Terus Di 2.6 ya Golden Archipelago lagi ya Gue lupa Yang jelas Golden Archipelago Yang di Inazuma itu Gue juga suka banget Terus Di versi 2 Juga ada yang Fizzle Yang sama skin Diluc Waktu itu keluarnya Itu event bagus banget Itu area bagus banget Kalau misalnya gue boleh lagi Berkunjung kesana Gue akan Sangat berterima kasih gitu Ngeliat Castell Fizzle gitu Kayak Archipelago nya Fizzle Itu gue pengen banget gitu Ketepat itu lagi gitu Karena itu bagus banget Dan musiknya gue suka banget gitu Menggunakan aransmen dari musik klasik Dimasukin kesana Di re-arransmen lagi Dan gue jatuh cinta banget disana Sumeru Yang baru kemarin itu Yang klik sama Yula Yang akhirnya Yula ada bariran Gue jujur ya Itu kayak Ini kenapa gue di taman kreasi gitu Gue udah lama banget gak ke taman rekreasi gitu Kayak beberapa tempat di Indonesia juga gitu Gue udah lama banget gitu Dan gue ngerasa kayak Gue jadi pengen ke tempat rekreasi gara-gara ini gitu Ini bagus banget gitu Dan Sampai 3.8 Gue ngerasa kayak Genshin Adalah sebuah game yang Ini game adalah Dibuat untuk gue gitu Mungkin Ya Dibuat untuk gue nya mungkin bukan Bukan karena Oh ini dibuat untuk Keluaris Musician Spesial Enggak Maksudnya itu kayak Ini game adalah selera gue gitu ARPG Yang menurut gue bisa Meng-satisfy Gue sebagai Quote-unquote gamer Gue jijik banget Mau bilang gue Gue tuh gamer Cuman this is the type of game yang gue suka banget gitu Gue pernah janji di sebuah video Yang dimana Gue akan selalu main Sampai the end of the continent Gue bilang kan Untuk Genshin itu sendiri Tepat aja Di Fontaine Yang dimana gue gak sempat nonton 4.0 Online Eventnya Presentasi mereka Waktu musik Fontaine Itu gue nangis Itu bagus banget musiknya Dan Gue bener-bener kayak Merasa Fontaine adalah area yang Bisa menjadi Pelepas penat gue Karena kan 1.0 2.0 3.0 Itu dimana Kita masih pandemi Segala macem Segala macem Dan 4.0 Kita udah mulai sibuk lagi Dengan kehidupan kita Udah gak WFH Banyak juga WFH WFO dan kehidupan Udah balik ke Quote normal Fountain adalah tempat Gue untuk Beristirahat Karena pertama Game playnya Menurut gue unik Yang dimana Sumeru itu mungkin Dengan hutan-hutannya Dengan desertnya Tapi di Fontaine Kita berenang air Dan Daerahnya itu Cantik gitu Daerahnya Bagus gitu Daerahnya Yang di Pulau Beril itu Gue suka banget Itu ada area yang Kalo misalnya kita bilang Itu kayak bunga lavender lah Isinya gitu And it's beautiful Dan area bawa airnya Itu menurut gue Sesuatu yang Gue gak pernah dapat Di beberapa game Lainnya gitu Gini-gini-gini Gue orang yang Agak sedikit takut Dengan Di dalam air Karena gelap gitu Genshin Pintar Dia bikin bawa air ini Terang Colorful Dan gak ada hal-hal Yang mau bikin orang Fobia sama bawa air itu keluar Mostarang paling mentok Disitu kelomang Otter Ada new village Mini Otter Jadi kayak Oh Genshin pinter gitu Even yang udah masuk ke dalam-dalamnya Itu masih cerah Dan terang Tapi dengan Furina Atau Fushalor Gue gak ngerti kenapa Fushalor Baca bukan Fokalor Fushalor Disana ada Furina juga Fontaine terasa seperti Taman kanak-kanak Awalnya Pertama kali gue datang Tapi pada saat Gue denger story-nya Gue baca story-nya Gue ngikutin story-nya Gue mainin story-nya Segala macem Fontaine adalah Bukan taman kanak-kanak Bukan tempat SD Kayak orang-orang bilang Furina itu kayak Anak kecil lah Ada yang bilang kayak Kobo lah Bentuk kelakuannya gitu kan ya Kayak anak SD gitu Tengil banget Segala macem gitu Kalau misalnya kalian baca Kalian ngikutin story-nya Kalian tau Furina kenapa kayak gitu Furina it's Sedih Sedih banget Gue baca story-nya Furina gitu Beban hidupnya tuh banyak gitu Dia diganggu Kiri kanan atas bawah gitu Genosisnya Dikejar-kejar terus Orang-orang di bawah dia Kor-ongkor Mencoba untuk menjatuhkan dia gitu Di Fontaine Furina itu hanya sebagai maskot Dan Yada-yada-yada gitu Gue gak bisa bilang banyak Karena Takutnya nanti spoiler Mending kalian mainkan aja dulu Fontaine itu gimana Kenapa gue suka banget gitu Sama Fontaine Menurut gue Fontaine itu sendiri Jadi dirilis lagi waktu yang tepat Karena orang udah mulai Kayak Kita butuh area baru Kita butuh area baru Kita butuh area baru gitu Di 3.8 juga udah mulai Seret kontennya sedikit Tapi di Fontaine Mereka bounce back lagi Dan silahkan main Dan menurut gue 3 tahun gue baru main Genshin Pengalaman setiap area Itu memiliki hal yang berbeda gitu Dan itu yang gue butuhkan Dari game RPG yang multi area Gak cuman kayak di area gini Area sini tuh cuman kayak gini Area sini kayak gini Tapi Genshin bener-bener Membuat tema Dalam setiap areanya Dan itu gue seneng banget Gue seneng banget Gue seneng banget Mondstadt dengan Jermannya Liwei dengan Cinanya Sumeru dengan Timur Tengah Dan kayak DRDR Afghanistan Ya DRDR Afghanistan Turki dan Mesir Dan segala macemnya gitu Gue suka Gue seneng banget Mereka menggunakan referensi itu Bahkan ada referensi Wall of Zulkarnain Juga disana Diletak itu It's a good touch Untuk Kanriah Dan Wall of Zulkarnain It's a great touch Gue suka banget story itu Genshin Kalo kalian mau tau silahkan baca story di Genshin Gue gak akan cerita disini Panjang banget nanti di videonya Jadi ini aja udah berapa nih Gue record nih Udah 20 menit Kasian editor gitu Terus juga Fontaine Itu dengan Jerman dan Britishnya Yang kalian tau lah Gue geek banget sama dua area itu Quasong dan Embrunen Ya Gue Gue seneng banget gitu Bahkan mereka ngebawa nama-nama Karakternya kayak Nanti yang bakal keluar Itu ada Riosley Itu bukan Riosley ya Cara bacanya Tapi Riosley Memang agak sedikit aneh Memang orang British ini ya Ingat Worcestershire itu bukan gitu Kecap Inggris Cara bacanya Tapi Worcestershire New Village tapi itu pake bahasa Franc Itu ya New Village Fontaine juga Fontaine Kadang-kadang Fontaine itu ada U-nya Kadang-kadang gak ada gitu Di album mereka Mereka pake phone Pake U Tapi di in-game Mereka pake Fontaine Itu bahasa Prancis Artinya air Sembur mata air sih gak Gue airnya Artinya Dan story-story Karakter Genshin di Fontaine Dan desain desain karakter di Fontaine Itu keliatan banget Elegannya gitu Dan gue suka banget gitu Ini Fontaine sumpah Gue bingung banget Ini mau sepanjang apa lagi gitu Gue ngeceritain Fontaine Genshin 4 tahun gue bermain Genshin Eh 3 tahun gue bermain Genshin 3 tahun plus-plus gitu Bermain Genshin Dan kalo boleh jujur Gue sempat sedih Pada saat beta test server Waktu itu mati Gue sempat sedih Karena Kayak anjir gue Super pisah dengan Genshin Selama sebulan Dan gue gak tahan banget Kayak anjir ini Genshin Kapan keluar Anjir kayak Genshin Kapan ini keluarnya Kapan keluarnya Genshin Gue sempat sedih Karena gue excited banget Sama Genshin Gue ampe sekarang masih excited Walaupun gue gak 100%in Hampir semua area gitu Gak 100% mungkin Kayak 80-60 gitu But still Gue enjoy banget Main Genshin Gue gak peduli Sama apa yang kata orang Tentang Genshin Di luar sana Gue enjoy dengan dunia gue sendiri Baru kali ini Gue tidak pernah terpengaruh Perkataan orang Tentang sebuah game Dan Gue merasa Berterima kasih sama Hoyo Kalo misalnya Mereka udah mengeluarkan game Yang sebagus ini Gue berharap Kalian masih memainkan Genshin Gue berharap Kalian mainkan Genshin Ayo kita main Genshin Karena menurut gue Genshin adalah sebuah game Yang lama banget matinya Genshin itu Masih ada 3 story lagi Yang official gue tau Natlan Nesnaya Dan Kenriah Itu yang official rilis Di trailer juga Wad pada saat itu Dan Kenriah Mungkin nanti ada lanjutannya Mungkin nanti di Celestial Masih ada 3-4 tahun lagi Umar Genshin Mungkin lebih Gue berharap Lebih Karena Genshin udah 3 tahun Bersama gue Dan gue gak mau berakhir gitu aja Kayak Oh storynya selesai Dan gimana-gimana Gue berharap banget Genshin selalu ada Jadi kesimpulannya Selama 3 tahun ini Gue main Genshin Gue enjoy Gue berterima kasih banget Sama Hoyo Semangat terus Hoyo untuk mengembangkan Gamenya Gue tau Di luar sana Banyak banget yang ngecibir Pas segala macem Tapi Hoyo You did a great job For making Genshin Impact So please Make it more Gue akan tunggu Konten-konten kalian Gue gak sabar Untuk konten-konten kalian Dan tentu aja Gue akan tantang kalian Untuk bikin yang selalu Lebih baik Agak sayang Kalau misalnya Kalian membuat sesuatu Yang jelek gitu Karena nama kalian udah gede Ekspetasi gue gede Dan sejauh ini Kalian menjawab Ekspetasi gue Sebagai player Nungguin juga Sama animenya Karena gue tau Animenya kalian itu Ngeletakin fountain Di teaser Gue gak bisa bilang Pada saat Dimana-mana gitu Tapi gue tau itu Fountain Karena itu Fountain banget Dan Please Hoyo first Please Kognosper Untuk publisher gamenya Please banget Bikin Genshin Jadi Jadi game yang bagus Oke Gue tunggu konten kalian selanjutnya Oh iya bang Gak ngomongin TCG Gue gak terlalu Into sama TCG Tapi waktu awal TCG Gue suka banget Sama game TCG TCG-nya Kalau misalnya kalian gak tau Gue juga player TCG Gue ada kartu Pokemon Pokemon disana Dan itu ada kartu ningguam Dan gue main TCG Gue main Banyak game TCG TCG Pokemon TCG Yo-Gio Duel Master Fanggar Aikatsu Aikatsu gue dulu gue jualan Aikatsu dulu gue jualan Ya gue mainin banyak Game-game TCG Shadowverse dulu Gue pernah mainin Tapi kayak gak Gak terlalu into Dan TCG Genshin itu Bukan karena Gue gak suka sama gamenya Gue suka banget sama gamenya Tapi Gue lebih memilih Untuk memprioritaskan diri gue Untuk main gamenya Dan kalau misalnya Gue udah benar-benar Kayak 100% Semua gamenya Build gue di Genshin Udah benar gitu Gue bakal main TCG-nya Tapi It's a good addition Untuk Genshin Karena Kadang kita udah jenduh banget Sama Gebu-gebukan Grandin segala macem Tapi gue masih pengen Main Genshin gitu TCG adalah kayak tempat gue Untuk melepas penat Pelan-pelan gitu Kayak Aduh gue capek nih Grandin nih gitu Aduh gue pengen istirahat Bentar aja gitu Sebelum gue Grandin lagi Gue main TCG-nya Tapi gue punya sedikit Masukan untuk MiHoYo yang dimana Bisa gak sih kita main TCG-nya tuh Kayak link account Tapi terpisah gitu Dari aplikasi lain gitu Kayak di HP Segala macem gitu Kan ini ide aja mungkin Buat MiHoYo Gue gak tau juga Apakah bagus atau enggak Gue gak tau ini ide Ide gue sebagai player aja gitu Kayak Kalau misalnya bisa di Kayak aplikasi tersendiri gitu kan Tapi connect ke akun Genshin kita Dan progressnya bisa ke record Di akun Genshin kita Kenapa tidak gitu Se- Makasih banget Gue udah beberapa kali Belum kasih ke HoYo gitu Untuk bikin Genshin Se- ya Gue kelarus Ini dia 4 tahun Gue Eh sorry Kenapa aku sudah bilang 4 Gue gak sabar banget Untuk 4.1 Basically Gue gak sabar banget New Village Ritesley Ada Arlek Kino juga disana Gue gak sabar banget Tapi yang jelas 3 tahun gue bermain Genshin Gue Ini bener-bener kayak Genshin adalah sebagian Dari hidup gue sekarang Dan Kalian tau seberapa Gue seneng sama Genshin Itu ada Merch Genshin Merch Genshin Itu ada kotak pizza Yang bakal nambah lagi Nanti kotaknya Dan ya Thank you Udah dengerin gue Kalau misalnya kalian punya Pengalaman-pengalaman lebih Tentang Genshin Silahkan komen aja di bawah Kita bakal cerita barang Mungkin gue bacain Dan bisa diskusin Atau gue jadiin video lagi Untuk pengalaman-pengalaman Kalian main Genshin gitu Mungkin bisa podcast Sama Claire Genshin Iya Bang Ray mungkin ya Terlupa kalau mau dia gitu Yang jelas ya Thank you for watching See you in the next video Gue bilang next video Karena gue bakal bikin video lagi Clean sound Karena gue ada bisa bagi waktu Akhirnya untuk kerjaan gue Dan clean sound See you next stream Kayak gue nge-streaming aja Berusaha kali anjing See you next video Stay clean and sound See you next time